Salam, sekali lagi salam baik Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sungguh baik dan luar biasa bagi saya dan saudara Bapak Ibu sekalian hari-hari ini adalah hari-hari dimana saya dan saudara memasuki masa perayaan pasca masa-masa dimana Tuhan Yesus memberitakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus menderita dia harus segera menyelesaikan tugas yang diembannya di dalam dunia ini dan untuk menyelesaikan tugas yang besar ini ada jalan salib yang ia harus tempuh dan hari-hari ini adalah hari-hari dimana saya dan saudara memasuki masa-masa itu dimana kita merenungkan penderitaan pengorbanan Kristus, pengorbanan Kristus bagi saya dan saudara kalau saudara-saudara kita dari gereja katolik mereka sudah merayakan rabu-abu hari-hari persiapan, hari-hari perkembungan menuju jalan salib itu kalau di saudara-saudara kita yang katolik ada perayaan rabu-abu kamis putih kemudian nanti jumat agung ada sabtu aleluya kemudian minggu pasca itu tradisi gereja tradisi gereja yang dirayakan turun-temurun oleh gereja gereja yang dari dulu memegang tradisi yang kuat bapak ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan dan malam ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 16 Matius pasal 16 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28 Matius 16 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28 kalau sudah ketemu katakan amin baik bapak ibu saudara sekalian kita akan sama-sama membaca firman Tuhan saya baca ayat 21 kita bergantian hingga ayat 28 perikobnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus enyalah iblis engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku ia akan memperolehnya sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan bapanya diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya amin buat pembacaan firman Tuhan bapak ibu saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan apa yang kita baca pada malam hari ini adalah pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus Yesus baru saja melakukan perkara yang luar biasa dia baru saja memberi makan 4.000 orang kalau kita baca dalam pasal yang ke-15 Yesus baru saja membuat mujisat yang luar biasa kemudian sesudah itu ia berkotbah dan mengajar murid-muridnya sambil ia bertanya kepada mereka ketika ia sampai di satu wilayah namanya Kaisaria Filipi Tuhan Yesus tanya begini menurut kamu atau kata orang siapa aku ini mereka mulai menjawab siapa Yesus menurut pandangan mereka ada orang yang berkata bahwa engkau Elia ada yang berkata engkau Nabi kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka bertanya kepada mereka lalu menurut kamu siapa aku kemudian Petrus bangun dan dia menjawab engkau adalah Mesias anak Allah pengakuan ini adalah pengakuan yang luar biasa yang dipuji oleh Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus berkata kepada Petrus Petrus di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya artinya bahwa pengakuan Petrus adalah pengakuan yang menjadi dasar dari gereja dasar dibangunnya gereja dasar dibangunnya jemaat adalah pengakuan Petrus itu pengakuan Petrus adalah engkau Yesus anak Allah engkau Mesias anak Allah jadi gereja yang benar itu adalah gereja yang dibangun di atas dasar pengakuan Yesus Mesias anak Allah itu dasar dari gereja jadi Yesus Kristus adalah dasar dari gereja dimana jemaat dibangun gereja dibangun orang percaya dibangun di atasnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan lanjut dari perikop itu Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya pengajaran yang lain Tuhan Yesus bilang begini tidak lama lagi saya akan pergi ke Yerusalem dan disana saya akan ditangkap oleh imam-imam kepala ahli-ahli Taurat saya akan dibunuh dan pada hari yang ketiga saya akan bangun Bapak Ibu perhatikan bagaimana perjalanan iman Petrus dan murid-murid yang lain baru saja Petrus mengaku Yesus sebagai Mesia seanak Allah dan pengakuan itu menjadi dasar bagi gereja tapi ketika sebuah berita yang mengejutkan mereka disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa ia akan menderita ia harus mati apa yang dilakukan oleh Petrus Bapak Ibu baca tadi dikatakan Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan berkata Tuhan kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu artinya bahwa Petrus tidak siap untuk menderita Petrus Petrus tidak siap untuk menderita Petrus tidak siap untuk berkorban Petrus tidak siap untuk kehilangan nyawa itu sebabnya ia menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus dan berkata kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu manusia ini tidak alasan Petrus manusia Petrus tidak mau gurunya mati Petrus tidak mau gurunya menderita makanya dia berkata kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu bapak ibu saudara sekalian lalu apa respon Tuhan Yesus terhadap pernyataan Petrus ini sesuatu yang luar biasa Tuhan Yesus bilang begini enyahlah iblis engkau menjadi batu sandungan bagiku bapak ibu saudara sekalian ini sebuah teguran yang sangat keras karena di tengah-tengah ketidasiapan Petrus menderita bagi Tuhan ketidasiapan Petrus untuk berkorban Petrus menolak penderitaan-penderitaan itu Tuhan Yesus berkata enyahlah iblis enyahlah iblis engkau menjadi batu sandungan bagiku engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia tapi engkau tidak pernah berpikir tentang apa yang dipikirkan Al berarti ada dua hal penting yang mau diajarkan Yesus kepada Petrus Petrus penghalang bagi misi Kristus betul tidak Bapak Ibu Petrus penghalang dan ini cara kerja iblis cara kerja iblis untuk apa untuk menghalangi misi penyelamatan yang hendak dikerjakan oleh Yesus ini cara kerja setan melalui murid-muridnya untuk menghalangi karya keselamatan yang mau dikerjakan oleh Kristus bagi saya dan saudara bagi mereka semua Petrus bilang jangan Tuhan engkau tidak boleh menderita engkau tidak boleh mati dan inilah yang disebut dengan cara berpikir manusia makanya Tuhan Yesus bilang begini engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia manusia benar cara berpikir Petrus dia tidak boleh menderita dia tidak boleh mati dia tidak boleh susah mereka harus benar-benar bergantung kepadanya kalau gurunya mati bagaimana nasib mereka cara berpikir manusia tapi disini Tuhan Yesus menegur Petrus dengan keras enyah iblis karena di tengah-tengah pikiran manusiawi itulah iblis bekerja menghalangi misi penyelamatan lalu apa pikiran Allah itu lalu apa yang dipikirkan Allah bagi saya dan saudara yang dipikirkan Allah bagi saya dan saudara adalah keselamatan kita amin Yesus mau mati Yesus mau menderita untuk saya dan saudara supaya kita selamat itu yang ada di pikiran Allah itu yang ada di pikiran Kristus dan itu yang dia pikirkan itu yang dia mau kerjakan tapi Petrus menghalangi makanya Tuhan Yesus berkata enyah iblis enyah iblis karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia tapi engkau tidak berpikir tentang apa yang dipikirkan oleh Allah bapak ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan inilah yang saya dan saudara harus mengerti supaya kita sebagai orang percaya memiliki pikiran Kristus amin kita harus memiliki pikiran Kristus bukan pikiran yang ditsekokin iblis bukan pikiran yang mementingkan diri sendiri Petrus bersama dengan murid-muridnya memikirkan kepentingan diri mereka sendiri mereka tidak boleh kehilangan guru guru mereka tidak boleh menderita mereka mereka hanya berpikir untuk diri mereka sendiri mereka hanya berpikir untuk kelompok mereka sendiri Yesus tidak Yesus berpikir selain untuk mereka juga untuk seluruh dunia ia berpikir sehingga ia harus mati untuk semua orang inilah cara berpikir Allah ia harus menderita untuk semua orang ia harus memberikan nyawanya untuk semua orang ini cara berpikir makanya paskah ini Bapak Ibu sekalian paskah ini Allah berpikir untuk kita semua Allah berpikir untuk kita dia berpikir untuk kebaikan saya dan saudara dia berpikir untuk keselamatan kita pertanyaannya apakah kita berpikir untuk Allah sebab banyak orang yang tidak berpikir untuk Tuhan tidak berpikir untuk Allah hanya berpikir bagaimana tentang dirinya bagaimana tentang kelompoknya tapi tidak pernah berpikir tentang Allah tidak pernah berpikir soal misi yang luas Allah berpikir untuk semua orang termasuk saya dan saudara makanya Tuhan Yesus menghardik Petrusan berkata enyah iblis engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia pikiran Allah memang pikiran yang luar biasa yang mungkin saya dan saudara tidak bisa terima berat memang melalui jalan penderitaan dan jalan saling makanya dia bilang begini barang siapa yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya dan memikul saling ini pikiran Allah pertanyaannya kita mau tidak mengikuti pikiran Allah kita mau menderita mau tidak Bapak Ibu menderita Lipus bilang tidak goyang kepala tidak mau menderita mau menyangkal diri susah menyangkal diri berani berkata tidak terhadap diri sendiri berani berkata tidak terhadap keegoisan kita terhadap kemauan diri sendiri ini berat berani berkata tidak terhadap dosa berani berkata tidak terhadap kejahatan, ini berat. Ini bagian dari penyangkalan diri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, menyangkal diri itu sama seperti ini. Seperti pernyataan Paulus. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu penyangkalan diri. Hidup kita bukan kita lagi melainkan Kristus. Berani tidak kita bilang begitu. Hidup saya bukan saya lagi. Hidup saya bukan lipus lagi. Lipus ya. Tapi hidup saya adalah Kristus. Ini penyangkalan diri. Dan ini berat. Petrus tidak terima yang begini. Petrus tidak terima. Padahal dia baru saja mengaku Yesus sebagai Mesias anak alam. Kalau soal mengaku semua orang bisa. Amin. Amin Bapak, Ibu. Soal mengaku semua orang bisa. Tapi ketika diperhadapkan dengan persoalan dan masalah. Ketika diperhadapkan dengan penderitaan. Pengakuan kita akan dipertanyakan. Salah satu contoh. Pada waktu di Taman Getsemane. semua murid-murid murid-murid lari. Termasuk Petrus. Petrus tidak apa-apa. Petrus cabut pedang dan potong telinga Malkus. Belum lagi dia mengikut Tuhan Yesus dari jauh. Kemudian satu ibu datang. Hei, saya lihat juga kau di taman. Petrus bilang lu sembarang saya tidak saya tidak ada di situ. Kira-kira. Waktu duduk-duduk lagi dia semuji. Hei, kau punya logat ini kayak orang Galilea. Kau punya logat ini kayak orang lain apa kira-kira. Ah, saya bukan dari Sumba. Kentara dari logatmu kau orang Galilea. Pasti kau pengikut Yesus. Sumpah. Saya tidak kenal dia. saya tidak kenal dia. Kemudian muncul satu orang. Eh, saya lihat lu di taman Getsemane waktu itu. Halo, ini sembarang saya. Kalau Petrus orang kubur. Tiba-tiba ayam berkokok. Ayam berkokok. Di situ Petrus baru sadar Yesus sangkal Tuhan tiga kali. Terbukti Bapak-Ibu sekalian. Bahwa kekristianan itu bukan hanya sekedar pengakuan. Amin. Tapi berani menyerahkan nyawa. Berani memberi hidup. Makanya kekristianan itu bicara soal pengorbanan nyawa. Pengorbanan hidup. Dan ini pertaruhan yang luar biasa. Taruhannya besar. Taruhan hidup. Taruhan nyawa. Ya, kira-kira kalau bahasa kerennya itu jalan ninja saya dan sudah. Itu jalan salib kita yang harus kita tempuh. Mau tidak mau kita harus menderita. Dan penderitaan yang paling berat dalam hidup ini adalah penderitaan ketika kita menahan diri untuk tidak berbuat dosa. Itu penderitaan. Amin. itu salib Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah tahan diri untuk tidak berbuat dosa? Pernah Bapak Ibu? Tahan diri untuk tidak berbuat dosa? Sakit. Berat. Berat. Itu salib. Kalau hanya sekedar dilempar orang pada waktu kita pergi ibadah itu biasa. Mungkin dihina orang pada waktu kita mau ke gereja itu biasa. tapi penderitaan yang paling berat itu ketika saya dan saudara menahan diri untuk tidak berbuat dosa. Menderita di sini. Salib luar biasa. Menyangkal kedagingan berat sekali. Menahan kemarahan saja kita sudah keringatan. Betul tidak? Kemarahan saja. Belum hal-hal yang lain. Yang kita harus rem, harus tahan. Dan itulah salib saya dan saudara. Yesus menderita karena dosa kita. Berarti kalau saya dan saudara harus seperti Kristus berarti kita pun harus menderita demi dosa-dosa itu. Dan itu salib saya dan saudara. Jadi pikul salib itu bukan soal kalung salib yang di sini. Bukan. Yang kita pakai besar-besar yang kita taruh di depan itu. Soalnya salib ini ada tiga yang Bapak Ongko buat di depan. Salib Tuhan Yesus di tengah penjahat dua. Di samping kiri kanan. Lalu yang kita pakai belum tahu salib siapa. Itu salib penjahat atau salib Tuhan Yesus. Kita tidak tahu. Tergantung dari kita tunjukkan buah dari salib itu. Seperti apa. Bapak Ibu saudara sekalian jadi gambaran salib ini ya memang gambaran penderitaan. gambaran penghukuman. Tapi ingat juga jangan sampai itu salib penjahat yang kita pikul ya. Jangan sampai. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Tuhan Yesus berkata kalau mau ikut aku kamu harus kehilangan nyawa. Kamu harus kehilangan hidup. Kamu harus kehilangan hidup. Hidup seperti apa yang harus hilang? Hidup seperti model yang Petrus tunjukkan tadi. hidup seperti itu yang harus hilang. Amen. Amen. Supaya Tuhan kasih hidup yang baru bagi saya dan saudara. Hidup yang lama itu yang harus hilang. Dan hidup baru yang harus diberikan bagi saya dan saudara. Itu harus hilang. Harus dimatikan. Makanya ada satu pendeta yang sekarang lagu. Matikan aku Tuhan Matikanku setiap hari Mau mati? Bapak Ibu mau mati setiap hari? Bukan mau tidur di jalanan tiba-tiba teruk lewat bukan. Matikan aku setiap hari yang dimaksud ini kedagingan ini yang harus dikasih mati. Amen. Itu yang harus dikasih mati setiap hari. Sebab kalau tidak dikasih mati dia merontak-rontak. Dia merontak setiap hari ini. Daging ini merontak setiap hari. Kalau sampai tidak bisa tangan bisa gemetar loh. Daging merontak-rontak. Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan Yesus berkata barang siapa yang mau mengikut aku ia harus menyangkal diri dan menikus kata mengikut dalam bahasa Yunaninya artinya begini langkah Yesus itu langkah kita Yesus di depan dan kita di belakangnya istilah mengikut dalam bahasa Yunaninya artinya Yesus di depan dan kita di belakangnya langkah Yesus langkah kita kalau Yesus berlangkah kaki kiri kira-kira gambaran harafianya kita juga kaki kiri kalau Yesus kaki kanan kita kaki kanan jangan langkah Yesus kiri kita langkah kanan kita tidak seirama dengan Kristus makanya Kristen itu artinya to be like Christ Kristen menjadi seperti Kristus itu arti kata Kristen to be like Christ menjadi seperti Kristus salah satu menjadi seperti Kristus itu tadi jalan penderitaan jalan salib penyangkalan diri penyangkalan diri nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan menjelang perayaan Pasca saya dan saudara diajak untuk apa untuk berani berkorban bagi Tuhan berani menderita bagi Tuhan berani bayar harga bagi Tuhan berani bayar harga kalau kita hitung untung rugi dengan Tuhan itu pikiran manusia sebab kalau Tuhan mau hitung untung rugi dengan kita repot Bapak Ibu sekalian Tuhan Yesus bilang di Taman Getsemani saya bisa panggil malaikat untuk membela saya tapi saya tidak lakukan Tuhan bisa panggil malaikat untuk bela dia di Taman Getsemani pada waktu dia ditangkap tapi dia tidak lakukan dia tidak lakukan karena apa karena dia mau bayar harga untuk saya dan saudara karena dia mau berkorban untuk kita dia sudah luar biasa mengorbankan semua bagi saya dan saudara dan iblis tidak suka saya dan saudara bayar harga iblis tidak suka dia menghalangi dan dia bekerja sebisa yang ia kerjakan Yesus dicobai sesudah ia puasa 40 hari 40 malam iblis gagal di situ Alkitab bilang iblis cari waktu yang baik dia pakai Petrus tapi Tuhan Yesus masih bisa baca Tuhan Yesus baca pikiran Petrus sehingga Tuhan Yesus bilang enyah iblis kemudian yang terakhir dia pakai Judas Iskariot dia rasuk Judas Iskariot kemudian dia jual Tuhan dia jual Tuhan karena dirasuk oleh iblis bapak ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan iblis kalau kita tidak waspada dia akan bekerja dia akan bekerja dan cara kerjanya itu luar biasa bapak ibu tahu iblis bekerja kepada Judas di tengah-tengah persekutuan di tengah-tengah perjamuan Tuhan kasih dia perjamuan kalau mau buat silahkan kalau kau mau buat sesuatu silahkan buat sesuatu Judas terima roti itu dia makan dia pergi kepada imam kepala dan dia bilang kalau kau mau tangkap Yesus silahkan dan saya kasih tunjuk dia saya tahu tempat dimana dia berdoa di taman Getsemani dia sering berdoa disitu dan saya ajak kamu kesitu kamu kasih saya berapa 30 keping perang iblis iblis yang kerja bapak ibu saudara sekalian harga harga manusia itu murah 30 keping perang murah dan Yesus sudah bayar untuk saya dan saudara harga dosa harga pengkhianatan manusia 30 keping perang murah Tuhan sudah bayar itu untuk saya dan saudara dia dia bayar harga luar biasa dia kasih nyawa dia kasih hidup bagi saya dan saudara oleh karena itu menjelang pasca ini bapak ibu sekalian mari kita memiliki pikiran dan perasaan kristus perasaan yang mau berkorban bagi orang lain pikiran yang mau berkorban bagi sesama pikiran yang tidak mementingkan diri sendiri pikiran yang berpikir untuk keselamatan orang lain ini pikiran kristus yang harus saya dan saudara miliki yang harus kita punya supaya hari-hari hidup saya dan saudara menjadi hari-hari yang diwarnai dengan sukacita yang luar biasa walaupun ada begitu banyak tantangan penderitaan dalam hidup kita tapi bersama dengan Tuhan kita akan keluar jadi pemenang amin Tuhan Yesus sudah bilang anak manusia akan menderita dia akan disalib mati dan pada hari yang ketiga dia akan mati artinya bahwa penderitaan boleh silih berganti dalam hidup saya dan saudara tapi pada akhirnya kita akan keluar jadi pemenang janji kebangkitan janji kemenangan itu disediakan bagi saya dan saudara itulah bagian kita orang-orang percaya jadi hari ini mari kita siap untuk terus berperang dalam hidup ini untuk berjuang dalam hidup ini bersama dengan Tuhan menuntaskan apa yang Tuhan tugaskan bagi saya dan saudara misi penyelamatan yang belum selesai yang harus kita selesaikan dengan apa memberitakan injil kepada semua orang supaya semua orang diselamatkan karena ini pikiran Tuhan dia berpikir tentang saya dan saudara artinya begini kita ini ada di hati dan pikiran Tuhan ketika Tuhan berpikir tentang kita artinya kita sedang ada di hati dan pikiran Tuhan kita sedang berada dalam perasaannya dalam hatinya dalam pikiran berarti saya dan saudara ini orang-orang spesial orang-orang luar biasa yang ada dalam hati dan pikiran Tuhan mungkin Tuhan tidak ada dalam pikiran saya dan saudara tapi kita akan selalu ada dalam hati dan pikiran Tuhan amin buat rendungan firman Tuhan pada terima kasih